Mulai adanya kulit yang makin kering ya, terus kemudian kolagennya juga menipis Nah jadi kulitnya juga mulai agak kendur gitu ya Nah terus adanya tanda-tanda penuhan dini gitu mas Nah penuhan dini itu bisa dielakkan gak sebenarnya? Ya penuhan dini itu sebetulnya bisa, tidak bisa dielakkan tapi bisa diperlambat Selain daripada cross-selling itu tadi, tanpa di cross-selling kan juga bisa laku nih Karena antioksiden suplemen tadi kan dok ya Dan memang kita butuh kan gitu loh Betul, iya Saya tuh kali mana yang tadi tuh masuk akal banget, gak mungkin dari ujung kepala sampai kaki tuh pake krik Iya, iya betul kan Selamat datang di podcast Meet The Expert Swipers, di episode kali ini kita mau kasih tips cara meningkatkan omset apotek dengan cara cross-selling produk OTC seperti antioksiden Pertanyaannya memang bisa? Tentu saja bisa, karena kita ketahui bersama bahwa kesehatan kulit menjadi concern bagi kita semua orang Dan tidak mengenal gender dan usia Mulai dari usia remaja hingga dewasa, nah pertanyaannya adalah gimana sih praktek cross-selling? Langsung aja kita bahas bareng expertnya, dokter Deborah Kim selaku bisnis development manager mensa OTC dan consumer health Dok, terima kasih sudah datang lagi, lagi dan lagi Terima kasih mas, sama-sama mas Tenang mas, kan THR udah turun mas, tenang lumayan Oh kalau saya sih Desember bu, by the way Enggak turun Bu dokter saya mau nanya gini nih Masalah kulit yang sering terjadi, misalnya kayak di usia remaja, dewasa gitu ya Sebenarnya permasalahan kulit apa aja sih yang sering terjadi dok? Iya, jadi gini, untuk permasalahan kulit ini tidak terlepas dari faktor hormonal sebetulnya ya Betul, jadi makanya kenapa masa remaja juga bisa kena, apalagi itu pada saat pubertas kan Nah itu, itu remaja, terus nanti dewasa juga ada perubahan-perubahan hormonal Utamanya wanita lebih terlihat lah ya perubahannya gitu Oke Nah jadi untuk permasalahan yang sering terjadi memang hampir serupa Karena ya balik lagi tadi faktornya adalah hormonal yang mempengaruhi halnya Yaitu misalnya, kalau pada usia remaja, pada saat pubertas tuh kita tahu bahwa biasanya dia mulai jerawatan mas Benar Jerawatan, terus kemudian ada komedo Ya karena biasanya anak remaja sudah hormonnya lagi mulai meningkat gitu Tapi juga kadang-kadang lupa bersihkan muka, akhirnya komedo juga Dia kira mukanya masih baby terus Nah itu dia, benar Kadang-kadang suka ya begitu lah ya Nah terus kemudian selain komedo juga ada juga dia mengalami kulitnya kering juga Ya bisa juga gitu, pot-pot besar gitu Jadi itu rata-rata yang dialami oleh remaja Nah tapi pada saat usianya makin bertambah begitu itu ada juga dia jerawatan pun masih mungkin ya Karena jerawatan dari selain faktor hormonal, juga kebersihan ya Kemudian juga memang ada beberapa makanan pemicu juga ya yang menyebabkan pemicu jerawat Terus kemudian ditambah kalau yang usianya lebih dewasa itu biasanya juga ditambah dengan mulai adanya kulit yang makin kering ya Terus kemudian kolagennya juga menipis Nah jadi kulitnya juga mulai agak kendur gitu ya Nah terus adanya tanda-tanda penuaan dini gitu mas Nah penuaan dini itu bisa dielakkan gak sebenarnya dok? Ya penuaan dini itu sebetulnya bisa, tidak bisa dielakkan tapi bisa diperlambat Oh ini menarik nih Gak bisa kita tolak Pasti semua orang kena Cuma bisa kita perlambat prosesnya Iya karena penuaan sendiri sebetulnya itu kan seiring dengan bertambahnya usia Nah jadi makanya berarti gak bisa kita hindarkan Pasti terjadi gitu ya Cuma bisa kita perlambat atau kita tunda gitu Apa gejalanya dok? Misalnya kayak saya udah usia lanjut Belum lanjut-lanjut amat pas Belum lanjut yang penting saya udah pake kacamata plus gitu ya Jadi udah ketahuan usianya Kalau saya pengen tau gejalanya Ya untuk yang penuaan ya Ya kalau kita misalnya misalnya tadi dari awal kita bicara tentang kulit ya Tanda-tanda penuaan yang paling jelas di kulit adalah Biasanya ada timbul bintik hitam Bintik hitam? Ya terus udah gitu mulai ada kerutan-kerutan Ya gitu keriput juga Kerutan tuh bisa jadi dari gerakan-gerakan muka kita gitu Itu yang terlalu sering misalnya mengerunyit gitu Nah itu nanti ada bekasnya gitu Itu makin tua kelihatan tuh Bintik hitam juga ada gitu Terus kemudian kulitnya kering gitu Jadi memang tanda-tanda penuaannya itu seperti itu gitu ya Terus belum lagi ditambah kendur kulitnya gitu kan Karena di jaringan kolagennya juga makin berkurang Oke Nah untuk menunda atau memperlambatnya itu Apa yang mesti dilakukan secara misalnya non-pharmologi? Nah ya jadi untuk menunda penuaan dini Atau menunda penuaan kulit terutama ya Itu biasanya kita memang udah seperti merawat sel lah Sebetulnya gitu ya merawat sel kulit juga Jadi yang penting nutrisinya baik Nutrisi selnya ya Jadi berarti juga itu termasuk makanan yang kita makan Asupan makanan yang harus kita makan itu harus bervariasi Gorengan terus gak boleh itu? Gak boleh ya Terutama harus yang mengandung juga yang mengandung juga antioksidan gitu Terus kemudian juga selain itu juga harus istirahatnya cukup Karena itu memberi kesempatan sel untuk beregenerasi Betul gitu Jadi mau gak mau kan akan terganti dengan sel-sel yang baru gitu Terus kemudian juga selain itu Kalau misalnya kita juga harus membuat sirkulasi darah kita lancar Supaya sirkulasi di kulit pun lancar Itu cukup olahraga Betul Kalau stres Banyak kerjaan Suka mikir stres Itu pengaruh gak kepenuhan dini? Pengaruh sekali Oh ya? Karena dia ada yang disebut pada saat kita stres Itu keluar hormon yang namanya Balik lagi nih kita terkait hormon memang ya Banyak untuk kulit Ada hormon kortisol dan adrenalin yang keluar pada saat kita stres Dan itu merusak Kekolagen juga merusak gitu Untuk si hormonnya ini Nah jadi makanya kenapa stres itu Balik lagi gak mungkin kita hindarkan ya mas ya Tapi bisa kita manage Kita kekolola gitu Dengan meditasi misal gitu Dengan yoga gitu Terus kemudian juga dengan Kalau bisa ya cari hal-hal yang kira-kira bisa membuat kita senang gitu Dok ini ada juga yang pernah nanya nih Kalau misalnya kayak kita sering di luar ruangan Kena polusi radikal bebas gitu Ngaruh gak sih dok kepenuhan dini itu? Paling ngaruh itu justru Justru itu? Justru ya Radikal bebas salah satu bentuknya yang telah lain adalah sinar UV Ya sinar matahari Makanya kenapa sih kita kenal ada yang SPF gitu ya Nah ya itu adalah salah satu Satuan untuk yang tabir surya Untuk yang menangkal radiasi dari ultrafial led Berarti penggunaan sunscreen itu juga dibenarkan Betul Diharuskan malah Diharuskan ya Diharuskan Karena kan banyak macam nih dok Ada pelembab lah Ada pembersih lah Ada sunscreen lah gitu kan Fungsinya tuh gimana emang sebenarnya dok? Perlu dipakai semua apa enggak sih gitu loh? Sebetulnya perlu ya Jadi memang itu ada rentetan Kalau sekarang katanya tuh Di Korea kan bisa ada 12 lapis 14 lapis gitu ya Nah sebetulnya itu gak perlu-perlu amat sampai 14 Jadi cukup yang basic aja Yaitu yang pertama cleansing Itu lah pembersih muka tuh Ya pembersih muka Itu macam-macam Bisa macam-macam bentuknya Bisa bentuknya sabun Bisa bentuknya kayak oil gitu Micellar water itu bisa Dan sebentar dok Berarti ini berlaku untuk pria dan wanita ya? Pria dan wanita Bukan hanya wanita saja Bersihin makeup enggak kan? Pria juga begitu kan? Karena fungsinya cleansing adalah Mengangkat debu, kotoran, dan minyak Kan laki-laki itu pasti ada kan? Apalagi laki-laki Ya kan yang suka sliding Dan enggak cukup dengan air Air biasa Enggak bisa gitu Karena kan tetap ada minyaknya juga disitu Kita tahu kan minyak itu tidak bisa Hilang Naik motor lah misalnya katakan Terumah naik motor berminyak kan? Iya Makanya perlu cleansing Pakai cleansing Kemudian Terus kemudian selain itu yang penting adalah pelembab Kenapa pelembab penting? Karena kalau kulitnya kering Itu bisa Pertama makin cepat kendur Terus kemudian juga Skin barriernya rusak Lebih mudah gampang rusak Karena kering tadi ya Jadi kalau kita ibaratkan tanah Dia lebih gampang cracking ya Kalau kering itu Makanya kenapa pelembab penting? Kalau yang udah oily mukanya Kan udah suka muka berminyak gitu Tetap perlu pelembab Tetap perlu Karena beda Jadi lembab itu tidak sama dengan oily Wow baru tahu saya nih Iya Jadi Kalau Oily itu Lebih ke arah kelenjar minyak Yang ada di kulit kita Ya produksinya Itu dia memproduksi Tapi kalau lembab Itu lebih ke arah kandungan air Di dalam kulitnya Pantas adanya kertas minyak Bukan kertas pelembab Betul Gak gue cokl bercanda dong Gen serius-serius banget Oke Itu memang betul Benar ya Karena diangkat minyak Bukan pelembab yang diangkat Betul Iya Karena yang diangkat minyaknya Gitu Oke Itu pembersih Kemudian pelembab And then Terus kemudian ada juga Pastinya tabir surya itu tadi Ya Nah si tabir surya itu Itu yang fungsinya tadi Banget-banget tuh Untuk menangkap Apa Si mesin UV nya tadi itu Gitu Itu penting banget Jadi memang harus pakai yang Paling nggak SPF 30 minimal Gitu Ya gitu Jadi itu beda-beda ya Terus kemudian Minimal tuh 30 Terus kemudian ada PA plus nya Itu untuk menangkal yang si sinar UV UV A Yang UV B nya pakainya yang si SPF itu Oke Baru terakhir setelah itu Baru terakhir ada antioksidan juga Antioksidan Antioksidan itu penting Karena antioksidan Tadi ya Untuk menangkal Seperti termasuk UV juga dia bisa tangkal Untuk yang antioksidan Terus kemudian polusi Ya Dari asap rokok juga Asap rokok itu Walau Makanya kenapa Kalaupun kita tidak merokok Tapi kena asap rokok itu juga mengeringkan kulit Gitu Makanya jadi antioksidan Penting untuk ditambahkan Di rangkaian tadi tuh Yang basic Basic krim yang kita perlukan Kita mungkin aja nggak ngerokok Tapi nongkrong sama orang yang ngerokok Kena asap Iya Kena juga kita jadinya Iya Dan ini harus Tadi tahapan tadi ya Idealnya dilakukan tiap hari Iya Idealnya dilakukan tiap hari Kan begitu kan tiap hari kan Baru bisalah memperlambat Betul Mempenuhkan dini tadi ya Iya Oke Nah Kalau kita ngomong skincare nih Apa yang ampuh dok? Skincare yang ampuh ya Jadi memang ya itu Tadi yang penting Ada 4 basic itu tadi Itu udah cukup ya? Iya Jadi cleansing Terus kemudian pelembab Kemudian tampil surya Dan antioksidan Oke Apa cukup dengan penggunaan skincare yang topikal Atau yang dipakai di permukaan kulit? Nah sekarang gini Kalau kita Sebetulnya tubuh kita terliri dari kulit kan Dari ujung kepala Atau ujung kaki ya Benar Benar kan? Benar Nggak mungkin kan kita olesin krim semuanya Nggak mungkin Benar Nggak mungkin Nggak mungkin dong Nggak mungkin Nggak mungkin di olesin semuanya Nah jadi Makanya penting juga Untuk bahwa Ada Suplemen ya Yang bisa bantu kita Untuk memastikan bahwa Walaupun area kulit tertentu Tidak pakai krim Tapi tetap terlindung Ya itu yang namanya Dengan suplemen antioksidan itu tadi Dibantulah dari dalam Betul Karena suplemen antioksidan itu Dia bisa bantu skin barrier juga Kolagen juga Lalu melembabkan juga Dan juga untuk tadi Menangkal radikal bebas Baik dari polusi maupun dari matahari Dan salah satu suplemen yang kita bahas itu ya astria ini Betul Nah kandungannya sama manfaatnya gimana dong? Ya jadi untuk astria ini sendiri Kandungannya sebetulnya adalah astaxantin Astaxantin ini Antioksidan paling kuat di alam Dan kemudian dia Natural berasal dari ganggang merah Ganggang merah Ya jadi benar-benar alami Nah kemudian Tadi untuk Dampaknya atau efeknya ke kulit Wah itu banyak sekali Ya tadi melembabkan Juga bantu Pembentukan kolagennya lagi Menjaga skin barriernya Antioksidan kuat juga tentunya kan Untuk menangkal tadi Radikal bebas dari polusi sinamat hari Iya sih Nah kan penonton kita nih Banyak swipers nih ya Yang punya apotek gitu ya Bisa menguntungkan gak sih Kalau dia menjual ini Nah itu Ya sebetulnya Ini tadi bukan sekedar Kita hari ini bicaranya kulit ya mas Untuk astria ini Tapi sebetulnya Dia mekanisme utamanya Dia tuh adalah Pertama dia antioksidan tadi Terus kemudian dia antiperadangan juga Dan dia imunomodulator juga mas Gitu Jadi gak cuma buat kulit aja Bukan satu fungsi aja Banyak lah ini Iya sebetulnya Oke makanya bisa lah Kalau jualan ini di apotek Bisa menambah banyak Untungan Betul Ya karena dia bisa Bantu sebetulnya Untuk banyak hal Nah salah satu strategi Di marketing yang bisa kita lakukan Tentunya adalah cross selling Dia bisa di cross selling kan Dengan apa Produk apa cocoknya Jadi kalau untuk astria ini Tadi ya Basic mekanismenya tuh ada Dia bisa sebagai antioksidan Lalu bisa sebagai antiperadangan Lalu bisa juga sebagai Imunomodulator Jadi tentunya ini cukup banyak Dia bisa bantu Mendampingi terapi utamanya Jadi kalau misalnya flu Itu kita perlu imun disitu Nah itu bisa dibantu sama ini Jadi selain minum obat flu Minum ini Oke flu yang pertama ya Terus yang kedua Dia juga bisa bantu Kalau misalnya Dia ini antiperadangan juga nih Kayak kemarin covid Ini juga dipakai Gitu Jadi pada covid Ada peradangan paru Ya terus ya entah Macem-macem Ada peradangan kulit juga Kalau misalnya Yang untuk umum Yang tadi kita bicara kulit Ada peradangan kulit Contohnya jerawat Nah itu kan peradangan Suatu peradangan Bisa dimantu dengan ini juga Gitu Itu peradangan ya Terus kemudian Kalau untuk yang Antioksidannya Nah antioksidannya Itu banyak fungsinya Ya mau penyakit apapun Terutama penyakit degeneratif nih mas Jadi kayak misalnya Yang penyakit-penyakit plodis lah Yang diabetes Kencing manis tuh Terus kemudian dipertensi Itu semua Rata-rata ada proses Yang disebut Oksidatif stress Oke Ya nah itu penangkalnya Adalah antioksidan Penangkalnya antioksidan Betul Jadi makanya kenapa Untuk terapi utama Penyakit degeneratif Kayak diabetes melitus Kemudian dipertensi Gitu ya Kemudian juga ada penyakit jantung Itu bisa banget dibantu Didampingi dengan astria ini Selain daripada cross-selling itu tadi Tanpa di cross-selling kan juga bisa laku nih Karena antioksiden suplemen tadi kan dok ya Dan memang kita butuhkan Betul Saya suka kaliman yang tadi tuh Masuk akal banget Gak mungkin dari ujung kepala Sampai kaki tuh Pake krim Iya Betul kan Bagaimana Dibinum kan Iya sih Yang paling itu kan Paling jelas dari dalam Berarti kan bisa langsung ke Semua bagian dok Nah ini variannya apa aja nih dok Jadi variannya ada dua Yang pertama adalah astria yang 4 miligram Lalu astria yang 6 miligram Yang biasanya juga kita sebut astria force Oke Force tuh lebih kuat lah Lebih kuat ya Lebih kuat dan lebih besar kadarnya kan Kadarnya yang 1,4 Yang 1,6 Kapan saya mesti meminum yang 4 Dan kapan yang mesti 6 Iya Jadi untuk yang 4 miligram Itu untuk kasus misalnya Kulit untuk kemudian Apa tadi ada demam Flu apa segala macem Itu Kalau kulitnya baik-baik Itu kita pakenya yang Astria 4 miligram Jadi ini lebih karena Untuk yang buat maintenance Sehari-hari Oke Gitu Nah kalau untuk yang 6 miligram Yang lebih kuat Itu adalah kalau misalnya Kita sudah ada gangguan Udah ada gangguan Iya Jadi misalnya kalau kulit jelawat Nah itu pakai yang force Yang force Sama itu Misalnya mau penyembuhan Secara cepat Penyembuhan ya Karena ini juga bisa membantu Menyembuhkan jelawat Tanpa meninggalkan bekas nantinya Oh iya Iya karena dia kan Anti peradangan juga Dia bisa merendahkan dengan cepat Dan antioksidennya juga bisa Membantu mempercepat Untuk mencerahkan kulit Yang tadi bekas jelawat tadi Promosinya gimana sih nih dok Jadi promosinya Kalau misalnya untuk yang Astria ini Astria 4 miligram Dan Astria 6 miligram ini Promosinya ya bisa Nanti diinformasikan bahwa Ke konsumen ya Bahwa ini memang adalah Antioksiden terkuat di alam Yang dari bahan yang alami juga Dari natural ganggang merah Sehingga minim efek samping Ya gitu Jadi sehingga dia juga Sangat bisa digunakan Mendampingi berbagai kasus penyakit juga ya Pengobatan utama Dari berbagai penyakit Macam kasus penyakit gitu Jadi memang bisa Sangat membantu nih Untuk Apa Mempercepat penyembuhan juga bisa Untuk mengurangi jerawat Atau segala macam ini juga bisa Oke ada kempennya gak sih Kalau Astria ini dok Kalau Astria ini Kempennya adalah Jadi dia Sebetulnya suplemen Yang dual benefit nih mas Jadi bisa Ke kulit juga Bisa juga ke Kesehatan secara umum Betul Karena tadi kan Ada imunitasnya juga Kita bisa Mantap sekali Swipers Lengkapi stok produk Untuk apotek milik Swipers Dengan Astria Mumpung lagi ada promo Dan stoknya masih ready Mending langsung cek aja Di Swiperex Belanja Peridu promo terbatas Buruan check out Dan jangan sampai Nah sebelum kita Closing nih Ada pesan dok Untuk yang menonton Silahkan Jadi Buat teman-teman Swipers semua ya Ini jadi memang Untuk Astria Dan Astria Force ini Ini adalah Suplemen antioksidan Terkuat di alam Dari ganggang merah alami Yang tentunya Minim efek samping Dan ini aman Untuk digunakan Dalam jangka waktu panjang Dan juga bisa Membantu nih Untuk banyak hal Banyak kasus penyakit Sehingga bisa Mendampingi Terapi banyak kasus penyakit Terapi banyak kasus penyakit Dan ini bisa membantu sekali Untuk teman-teman Swipers gitu ya Untuk bisa Meningkatkan juga nih mas Untuk pendapatannya gitu ya Untuk di apotek Yang teman-teman Swipers miliki ya Karena memang ini bisa Untuk mendampingi Banyak terapi Kasus gitu ya penyakit Karena memang Di antioksidan juga Bahkan juga tadi Bisa imunumunulat Jadi jangan lupa Untuk selalu Menyediakan Astria dan Astria Fos ini Di apotek Teman-teman Swipers ini Nah kalau mau informasi Lebih lanjut Jadi untuk informasi Lebih detailnya Bisa ke Instagram Di Add Supplement Astria Dan kemudian Juga bisa DM Ke CS nya Di 0878 7766 151 Mantap As always ya Dokter Tiburan Memang mantap Kalau menjelaskan Terima kasih Pastinya Swipers Menambah lah nih Banyak kawasan Terima kasih juga Buat Swipers yang sudah nonton Jangan lupa untuk Like, Share Dan Subscribe Akon Youtube kami Serta nyalakan fitur Notifikasinya Supaya bisa tetap Up to date Dengan konten-konten Kami yang berikutnya Sampai jumpa Di episode berikutnya Meet the Expert Podcastnya Apoteker Salam Sehat Salam Sehat Dokter Sub indo by broth3rmax Swipe Rx Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax